Sampai jumpa di video selanjutnya. Didik yang pengangguran sebenarnya sedang tidak ada uang dan dia hanya memegang uang milik sang istri yang jumlahnya sama persis sebesar yang diinginkan oleh Fitri yaitu 500 ribu rupiah. Halo Sobat Mena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Kendal, Jawa Tengah. Terjadi pada tahun 2018 dan mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara keji dan jasadnya dicor dibak mandi. Pelaku dari kekejian ini dilakukan oleh suami temannya yang juga merupakan selingkuhannya. Pelaku melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati saat dimaki oleh kekasih gelapnya ini setelah ditagih hutang sebesar 500 ribu rupiah. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Sekarang kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Sementara itu sesosok wanita yang diketahui berprofesi sebagai pemandu karaoke ditemukan dalam keadaan dibak mandi di rumah pelaku. Ya penemuan berawal dari penangkapan pelaku yang diminta menunjukkan para bukti dirubahnya di Desa Puguh, Kejabatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Sebelum kita mulai keceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Fitri Anggreni yang dikenal di lingkungannya dengan nama Fitri. Fitri ini merupakan wanita cantik yang berusia 24 tahun. Di usianya yang masih terbilang muda, Fitri ini sudah memiliki anak yang berusia 5 tahun. Namun tidak diketahui apakah Fitri masih dalam status pernikahan atau sudah tidak lagi. Pasalnya, tidak ada media atau sumber informasi manapun yang menjelaskan detail dari latar belakang serta status pernikahan Fitri. Fitri dan putrinya tinggal bersama dengan orang tuanya di Dusun Tanggulangin, Desa Margusari, Limbangan Kendal, Jawa Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Fitri bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat wisata terkenal di daerah ngelimut Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Karena parasnya yang cantik, dia banyak digandrungi dan banyak klien yang meminta untuk ditemani saat sedang berkaroke. Namun, bukan hanya karena kecantikan Fitri saja, tetapi juga karena dia pandai berbicara dan mampu membuat suasana menjadi lebih hidup. Sebagai seorang LC atau pemandu karaoke, Fitri tidak hanya sekedar duduk menemani klien. Dia juga berusaha untuk membuat para tamu merasa nyaman dengan gaya bicaranya yang ramah dan juga humoris. Hal ini membuat dia akhirnya selalu dicari oleh para pengunjung atau tamu yang selalu kembali lagi ke tempat karaoke tersebut. Lalu tidak heran, dari waktu ke waktu, banyak dari mereka yang mengharapkan bisa berkaroke ditemani oleh Fitri karena kehadirannya dianggap membawa keceriaan dan suasana yang lebih segar. Namun ternyata sobat, perhatian demi perhatian yang diterima oleh Fitri tidak hanya berasal dari para pengunjung karaoke saja di luar lingkup pekerjaannya. Dia juga ternyata menarik perhatian banyak pria. Kecantikan dan kepribadian Fitri membuat dia menjadi sosok yang disukai oleh banyak laki-laki. Salah satu pria yang diam-diam menaruh hati kepada Fitri adalah seorang pria yang bernama Didik Ponco Sulistio. Didik ini adalah pria pengangguran yang berusia 28 tahun dan dia sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Lestari. Dari pernikahannya dengan Lestari, mereka sudah memiliki dua orang anak. Bagi orang-orang di sekitar mereka, Didik dan keluarganya terlihat seperti keluarga biasa yang berusaha menjalani hidup dengan harmonis. Namun ternyata dibalik kehidupannya dengan sang istri yang terlihat tenang dan begitu harmonis, Didik ternyata punya masa lalu yang penuh cobaan dan kesalahan yang begitu besar. Menurut beberapa sumber media dan informasi yang beredar, sebelum mereka menikah, Didik pernah terlibat di dalam beberapa kasus kriminal yang membuat dia harus merasakan pahitnya hidup dibalik jeruji besi di Ambarawa. Kasus pertamanya adalah saat Didik terlibat dalam perampasan sepeda motor. Tindakan kriminal ini akhirnya membuat dia harus mendekam di dalam penjara selama 4 tahun dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah keluar dari penjara, Didik kembali tersandung masalah lain. Dia terlibat di dalam kasus penggelapan sepeda motor yang lagi-lagi membuatnya ditangkap. Dan akibat dari perbuatannya ini, Didik pun dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Meskipun tidak diketahui, saat melakukan tindakan kejahatan tersebut, Didik sudah menikah atau belum dengan istrinya Lestari. Tapi yang jelas, saat ini Didik sudah bebas dan dia berkata, dia ingin bertobat untuk tidak lagi melakukan kejahatan dan mau berbakti kepada keluarganya. Namun sobat, Didik ini rupanya seperti tidak bersyukur. Sudah memiliki istri yang sabar dan mau menerima dia apa adanya. Tapi dia malah terpincut dengan wanita lain, yaitu Fitri. Dan ternyata, Fitri ini merupakan teman dekat dari sang istri, yaitu Lestari. Mereka bahkan sudah berteman sejak duduk di bangku SMP. Hubungan pertemanan mereka juga cukup kuat. Dan meski sudah dewasa, mereka berdua masih sering berjumpa dan tetap akrab. Fitri bahkan sering datang ke rumah Lestari. Dan mereka sampai saat ini masih menjaga hubungan baik satu sama lain. Bahkan sama seperti Fitri, Lestari juga bekerja sebagai LC pemandu karaoke untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi di saat itu sang suami, yaitu Didik, hanyalah seorang pengangguran. Meskipun tidak diketahui apakah mereka bekerja di tempat yang sama atau tidak. Tapi kesamaan profesi ini membuat mereka memiliki banyak kesamaan dan sering berbagi cerita antara Lestari dan juga Fitri. Dan di tengah-tengah kedekatan antara Lestari dan Fitri, Didik justru mulai menaruh perhatian lebih kepada Fitri. Meskipun Lestari juga memiliki paras yang cantik, namun Didik merasa ada sesuatu yang hilang di dalam pernikahannya. Dan kehadiran Fitri seperti mengisi kekosongan tersebut yang membuat Didik merasa nyaman di dekatnya. Lalu seiring berjalannya waktu, Didik mulai mencari-cari cara untuk bisa lebih dekat dengan Fitri. Yang mana pada awalnya, mungkin dia hanya melakukan percakapan biasa, tapi lambat laun hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Kedekatan Didik dan Fitri tidak hanya membuat Didik merasa nyaman, tetapi juga semakin membuat dia tertarik kepada Fitri. Dia merasa menemukan sesuatu di dalam diri Fitri yang tidak dia dapatkan dari Lestari. Meskipun istrinya tersebut selama ini sudah memberikan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, setelah beberapa waktu menjalin kedekatan, Didik dan Fitri memutuskan untuk resmi berhubungan. Walaupun hubungan tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena status mereka adalah berselingkuh. Didik sebagai suami sah dari Lestari mengajak Fitri untuk sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan mereka agar tetap menjadi rahasia. Dan meskipun begitu, kerahasiaan hubungan mereka tidak membatasi romantisme yang mereka bagikan satu sama lain. Dengan segala resikonya, Didik tetap memutuskan untuk terus melanjutkan hubungan tersebut. Meskipun dia sadar bahwa langkah itu bisa berdampak besar terutama bagi keluarganya. Lalu singkat cerita, waktu demi waktu pun berjalan hingga hubungan terlarang ini sudah terjalin selama 4 bulan lamanya. Lalu sobat, di dalam menjalin hubungan gelap ini, ternyata Didik sangat bucin kepada Fitri. Walaupun ekonominya sulit, apalagi dia adalah seorang pengangguran. Dia sering sekali berusaha untuk menuruti apapun kemauan Fitri, termasuk saat Fitri sedang membutuhkan uang. Di saat itu, pernah sekali, entah untuk keperluan apa, tiba-tiba Fitri membutuhkan uang sebesar 500 ribu rupiah dan memintanya kepada Didik. Namun, Didik yang pengangguran sebenarnya sedang tidak ada uang dan dia hanya memegang uang milik sang istri yang jumlahnya sama persis sebesar yang diinginkan oleh Fitri, yaitu 500 ribu rupiah. Di saat itu, Didik agak ragu ingin memberikan uang tersebut kepada Fitri karena dia tahu nantinya uang itu pasti bakal ditanyakan oleh lestari sang istri. Mengingat, bagi keluarga mereka, uang itu jumlahnya cukup besar, walaupun hanya sebesar 500 ribu rupiah. Tapi, karena kebucinan, Didik tiba-tiba memberikan uang tersebut. Namun, di saat itu, dia menganggap uang itu sebagai hutang. Dia mengatakan kepada Fitri, suatu hari, Fitri harus mengembalikan uang tersebut agar lestari tidak curiga. Mendengar hal itu, sebenarnya Fitri merasa kecewa. Di saat itu, dia berpikir bahwa seharusnya Didik sebagai pacarnya ikhlas memberikan uang itu kepadanya. Bukannya malah dijadikan hutang. Apalagi, menurut penuturan keluarga Fitri, Didik juga kerap meminjam uang kepada Fitri. Tetapi berbeda, saat Fitri membutuhkan, malah Didik menganggapnya sebagai hutang. Namun, meskipun kesal, Fitri tetap memaklumi karena Didik yang pengangguran. Apalagi di sisi lain, Fitri juga sangat cinta kepada Didik. Jadi, dia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Lalu, sobat, tibalah pada suatu hari. Di saat itu, Didik sedang merasa kangen kepada Fitri. Dia ingin menghabiskan waktu berdua. Namun, Didik tidak mau ketahuan oleh sang istri dan kedua anaknya. Sehingga, dia pun memikirkan cara untuk bisa berduaan dengan Fitri di rumahnya sendiri tanpa diganggu oleh siapapun. Lalu tiba-tiba, dia pun punya sebuah ide. Di saat itu, Didik mencoba mencari alasan agar bisa mengantarkan sang istri dan juga anak-anaknya ke rumah orang tua sang istri atau mertuanya yang ada di daerah bendungan. Entah apa alasan Didik di saat itu kepada sang istri. Namun, kemudian dia berhasil membujuk sang istri untuk berada di rumah mertua terlebih dahulu. Dan setelah dia mengantar istrinya, barulah dia menghubungi Fitri selingkuhannya. Di saat itu, Didik tahu bahwa Fitri enggan diajak ke rumahnya jika tidak ada Lestari. Karena menurut Fitri, akan sangat berbahaya jika dia ke rumah mereka. Karena para tetangga pasti akan tahu ada perempuan lain yang datang ke sana di saat Lestari sedang tidak ada di rumah. Jadi di saat itu, Didik mencoba berbohong kepada Fitri. Dia mengatakan kalau Lestari ada di rumah dan sedang sakit bahkan tengah dirawat. Dan Didik pun mencoba untuk mengajak Fitri membantunya menjaga Lestari. Di saat itu, dia mengaku bahwa Lestari sedang dirawat di rumah sakit. Dan Fitri yang mendengar kabar itu, langsung mengiakan ajakan Didik. Selain dia khawatir dengan kondisi Lestari, dia juga ingin bertemu dengan Didik. Lalu singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018, tepat di siang hari, Didik di saat itu menjemput Fitri ke rumahnya yang berada di Dusun Tanggul Angin, Desa Margosari, Limbangan Kendal, Jawa Tengah, menggunakan sebuah mobil sewaan. Kedatangan Didik yang hendak menjemput Fitri, tidak disambut kecurigaan sama sekali oleh kedua orang tua Fitri. Pasalnya, Fitri di saat itu sudah menjelaskan kepada kedua orang tuanya, bahwa dia ingin menginap beberapa hari untuk menjaga Lestari, istri dari Didik yang merupakan sahabatnya sendiri, yang sedang berada di rumah sakit Dr. Suwono Kendal. Orang tua Fitri di saat itu mengizinkan, karena menurut mereka Fitri dan Lestari memang sudah berteman sejak SMP. Dan singkat cerita, Fitri dan Didik pun berpamitan kepada kedua orang tua Fitri, dan berangkat menuju ke rumah sakit. Namun di saat itu, secara mengagetkan, ternyata Didik tidak membawa Fitri ke rumah sakit. Didik justru membawa Fitri ke rumahnya, dan hal ini membuat Fitri kaget dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak dibawa ke tempat yang seharusnya. Dan begitu mereka tiba di rumah Didik, Fitri mau tidak mau harus meneruti permintaan Didik dan ikut masuk ke dalam rumah. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, Fitri semakin terkejut dan takut karena mendapati istri Didik Lestari dan kedua anak mereka tidak ada di rumah itu. Fitri pun langsung bertanya kepada Didik kemana mereka pergi. Dan dengan santai, Didik menjawab bahwa dia sudah berbohong. Dia mengakui bahwa istri dan anak-anaknya sedang berada di rumah mertuanya. Dan alasan Didik melakukan itu, agar dia bisa berduaan dengan Fitri tanpa ada gangguan dan ketahuan oleh siapapun. Lalu ketika mendengar pengakuan Didik, Fitri merasa sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Didik sampai merencanakan skenario seperti ini hanya demi bisa bersama dengannya. Meskipun dia agak sedikit kesal, tapi dia merasa itu adalah sebuah usaha dari Didik untuk bisa menghabiskan waktu dengannya. Dan mereka pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan hubungan badan. Di saat itu mereka benar-benar menghabiskan waktu berdua dan tanpa memikirkan bagaimana perasaan dari istri Didik serta anak-anaknya, Fitri, dibutakan oleh cinta terhadap Didik yang merupakan selingkuhannya ini. Hingga di keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 Februari tahun 2018, mereka masih menghabiskan waktu bersama karena di saat itu mereka juga melakukan hubungan badan. Rencana Didik di saat itu berjalan dengan mulus. Dia bisa berduaan dengan sang kekasih gelap. Setelah mereka melakukan hubungan badan, tepat pada siang harinya, Didik dan Fitri membersihkan diri. Saat itu, Fitri yang baru keluar dari kamar mandi setelah mandi dan hendak menggunakan pakaiannya. Lalu tiba-tiba, Didik teringat dengan uangnya sebesar 500 ribu rupiah yang sebelumnya dia pinjamkan kepada Fitri. Dia merasa di saat itu adalah saat yang tepat untuk menagih uang tersebut karena dia benar-benar membutuhkan uang itu agar istrinya Lestari tidak mencurigai hilangnya uang tersebut. Lalu Fitri yang baru saja selesai beres-beres dan dia masih merasa lelah, tiba-tiba mendengar Didik menagih hutang kepadanya. Lantas dia merasa geram. Menurutnya, sebagai seorang pacar, sudah semestinya Didik ini memberikan uang kepada dia untuk sekedar jajan atau memenuhi kebutuhannya. Namun pada kenyataannya, Didik malah menagih uang tersebut dan hal itu membuat Fitri benar-benar kesal dan menganggap Didik sebagai pria yang tidak punya modal. Dengan nada yang penuh kekesalan, Fitri di saat itu mengeluarkan kata-kata tajam. Kurang lebih, dia berkata seperti ini, Dasar ya kamu, laki-laki gak modal. Dan tidak hanya itu, Fitri juga terus meluapkan emosinya dengan kata-kata kasar serta makian yang benar-benar menyakiti hati Didik. Dia bahkan menyinggung tentang istri Didik. Yaitu Lestari. Dan menuduhnya telah mencuri uang sebesar 200 ribu rupiah saat mereka pergi bersama beberapa waktu lalu. Tuduhan tersebut semakin memperparah suasana dan membuat Didik sampai kehilangan kendali atas emosinya. Dia merasa Fitri sudah terlalu berlebihan. Dan Fitri di saat itu terus mengeluarkan kata-kata kasar dan tuduhan-tuduhan yang membuat Didik semakin tersulut amarahnya. Kata-kata kasar dan hinaan Fitri, terutama yang menyangkut istrinya, membuat Didik benar-benar tidak bisa tahan lagi. Dan dia tidak bisa menerima penghinaan tersebut. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi pertengkaran hebat. Didik yang sudah naik pitam dan dikuasai oleh amarah, langsung gelap mata. Dan tanpa berfikir panjang, dia mendorong Fitri dengan sangat keras hingga jatuh tersungkur ke lantai. Tanpa memberikan kesempatan Fitri untuk bangkit, Didik di saat itu langsung menindihnya dengan menggunakan lutut. Tidak hanya sampai di situ, Didik juga membenturkan kepala Fitri ke tepi ranjang dengan sangat keras. Dia kemudian sempat mengambil kain yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan menjadikannya sebagai alat untuk menjerat leher Fitri. Di dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya, Fitri di saat itu tidak sadarkan diri. Didik tidak mengetahui jika Fitri sebenarnya sudah tewas di dalam kondisi tersebut. Namun seakan merasa belum puas dan untuk memastikan Fitri benar-benar sudah tidak bernyawa, Didik kembali melilitkan kain yang dia pegang tadi ke kepala Fitri dan dia tidak berhenti sampai di situ. Tubuh Fitri yang sudah kaku tidak bergerak kemudian dibungkusnya dengan plastik untuk memastikan dia benar-benar kehabisan nafas dan tidak bernyawa. Tidak tanggung-tanggung, Didik membiarkan tubuh Fitri dalam kondisi terbungkus selama 20 menit hingga dia benar-benar yakin Fitri sudah tewas dan setelah itu dia mulai menyadari bahwa emosi dan tindakannya sudah sangat fatal. Didik pun di saat itu mulai panik. Dia pun mencari cara untuk bisa menutupi perbuatan kejinya tersebut. Dia kemudian mulai memutuskan untuk menyembunyikan jasad Fitri. Dia mencari cara di mana tempat yang paling baik untuk menyimpan jasadnya. Barulah dia terpikir untuk menyimpan jasad Fitri di bak mandi yang ada di rumahnya dan ingin menutup jasad tersebut dengan cara mengecornya di dalam. Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua barang bukti dan tanpa membuang waktu takut ketahuan oleh orang lain. Didik pun keluar rumah lalu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk mengecor tubuh Fitri. Dia membeli semen, pasir dan beberapa peralatan lain. Di saat itu dia menggunakan mobil sewaannya. Setelah semuanya dia beli dia kembali ke rumah dan segera menyeret tubuh Fitri yang sudah tidak bernyawa ke dalam bak mandi. Kemudian dia mulai menuangkan pasir di atas tubuh Fitri. Dia mulai mencampurkan bahan corcoran yang sudah dia aduk sebelumnya dan dengan teliti Didik menuangkan semua campuran semen cor tersebut ke dalam bak mandi hingga menutupi seluruh tubuh Fitri. Lalu lama-kelamaan corcoran tersebut mulai mengeras dan jasad Fitri benar-benar terkubur di dalam sana. Untuk mengecor jasad tersebut di dalam bak mandi Didik membutuhkan waktu selama 2 jam dari mulai pukul 16.00 sampai dengan 18.00 dan setelah itu kemudian dia membereskan sisa-sisa kekejiannya dengan menghilangkan bekas-bekas keributan agar saat istrinya pulang nanti istrinya tidak curiga. Setelah semuanya bersih dan tidak lagi ada tanda-tanda bahwa telah terjadi tindakan kekerasan di sana Didik di saat itu seolah melupakan semua kejadian itu dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Namun dia sadar selama dia berada di dalam rumah tersebut itu artinya dia berada bersama jasad Fitri yang terkubur di dalam corcoran bak mandi. Lalu singkat waktu Didik pun mulai menjemput istrinya dan anak-anaknya untuk pulang ke rumah. Saat istri dan anaknya tiba di rumah istrinya Lestari merasa aneh ketika melihat bak mandi di rumah mereka dalam keadaan yang dicor atau ditutup dengan semen. Saat ditanyakan Didik di saat itu mengelak bahwa baknya bocor sehingga dia jadikan sebagai dudukan untuk tandon air saja. Sebenarnya di saat itu Lestari istri Didik merasa curiga dengan hal tersebut karena mengapa bisa hal ini terjadi begitu saja dan begitu cepat padahal sebelum dia meninggalkan rumahnya semuanya baik-baik saja seperti tidak ada yang bocor dari bak mandi tersebut. Lalu karena tidak mau memikirkan terlalu jauh sang istri pun memutuskan untuk percaya saja kepada perkataan Didik. Namun di sisi lain istrinya Lestari di saat itu bingung dia beberapa hari ini sempat mengabari sahabatnya yaitu Fitri yang merupakan selingkuhan dari suaminya sendiri. Namun Fitri tidak ada kabar sama sekali dan Didik yang merupakan dalang dibalik hilangnya Fitri hanya berpura-pura tidak tahu. Lalu kemudian dua hari pun berlalu setelah kejadian mengerikan tersebut. Tiba-tiba Lestari mengajak Didik untuk pergi ke rumah Fitri. Dia merasa aneh ada apa dengan Fitri mengapa dia tidak ada kabar sama sekali. Mereka datang ke rumah Fitri untuk menanyakan di mana keberadaan Fitri karena merasa khawatir Fitri tidak ada kabar sama sekali. Di saat itu anehnya adalah yang mengajak untuk datang ke rumah Fitri adalah Didik sendiri. Di saat itu sebenarnya dia sengaja mengajak istrinya untuk pergi ke rumah Fitri untuk memastikan kabar Fitri agar dia tidak dicurigai yang mana seolah-olah dia bersikap khawatir bahwa Fitri menghilang. Namun Didik di saat itu justru bodoh melakukan hal tersebut. Ketika dia datang ke rumah Fitri justru kedua orang tuanya malah mengatakan bahwa terakhir kali Fitri berpamitan untuk pergi bersama Didik dengan alasan ingin menjenguk Lestari ke rumah sakit. Mendengar keterangan dari orang tua Fitri Lestari lantas bingung. Dia merasa tidak tahu apa-apa dan dia mulai curiga bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Bagaimana bisa orang tua Fitri mengatakan kalau Fitri terakhir kali bersama suaminya. Lestari yang di saat itu bingung melihat ke arah suaminya dan terlihatlah Didik di saat itu panik yang akhirnya tanpa menjawab pertanyaan dari orang tua Fitri sedikitpun Didik dan Lestari tiba-tiba langsung pamit pulang. Lalu orang tua Fitri yang masih belum mengetahui keberadaan anaknya di saat itu tidak merasa curiga sama sekali kepada Didik dan Lestari. Mereka mempersilahkan Didik dan Lestari untuk pulang. Lalu di dalam perjalanan selama mereka pulang Lestari pun menanyakan kepada suaminya apa maksud yang dibicarakan oleh orang tua Fitri dan di saat itu Didik berusaha mengelak seolah perkataan orang tua Fitri adalah sebuah kebohongan. Namun di saat itu firasat Lestari sangat kuat bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua Fitri bukanlah sebuah kebohongan pasti ada maksud tertentu dan penyebabnya. Singkat cerita beberapa hari pun berlalu setelah peristiwa itu suasana di rumah Didik dan Lestari tampak normal dari luar tetapi di dalam rumah mereka mulai terjadi sesuatu yang aneh. Lestari yang mulai menyadari adanya hal aneh di dalam rumahnya merasa sangat bingung tiba-tiba di dalam rumah mereka timbulah bau yang sangat menyengat di saat itu dia tidak tahu itu bau apa dan sumbernya dari mana tiba-tiba dia mencoba mencari dan mengikuti arah sumber bau itu dan di saat dia mendekat ke arah kamar mandi ternyata baunya semakin kuat tapi tidak ditemukan bangkai apapun di sana lalu dia pun melaporkan kepada sang suami yaitu Didik Didik yang di saat itu mengetahui laporan dari sang istri langsung merasa panik dia sadar bahwa jasad fitri yang terkubur di bawah corcoran di dalam bak mandi mulai mengeluarkan bau busuk yang mana ini bisa menjadi bencana besar baginya jika dia tidak segera menangani hal tersebut dan dengan cepat agar bau itu tidak tercium oleh Lestari atau orang lain yang mungkin datang ke rumahnya Didik pun mulai mengambil pasir dan menuangkannya di atas corcoran tersebut dengan harapan di saat itu dia bisa menutupi bau tersebut yang semakin lama semakin menyengat namun hal itu ternyata belum cukup untuk menutupi semua jejak kekejiannya dengan sepenuhnya lalu agar bisa lebih aman Didik kemudian menutup bagian atas bak mandi dengan menggunakan plafon dan dia menciptakan lapisan tambahan yang akan menahan bau busuk agar tidak menyebar keluar rumah lalu setelah dia mengerjakan hal itu dia mulai menyadari bau busuk itu sudah lumayan hilang dan lalu Didik pun mulai menjalani hari-harinya lagi seperti biasa dan dia merasa aman namun di saat yang bersamaan Lestari sang istri merasa cukup bingung dia juga merasa khawatir mengapa Fitri temannya sudah berhari-hari tidak ada kabar dan sementara dia melihat suaminya seperti orang panik dan terjadi sesuatu yang aneh yaitu timbulnya bau busuk di dalam rumahnya hal ini terus berputar di kepala Lestari yang membuat dia bertanya-tanya ada apa dengan kehidupannya saat ini lalu meskipun begitu ternyata rasa bersalah di dalam hati Didik terus terbayang-bayang setiap harinya dia memimpikan wajah Fitri membayangkan wajah Fitri dan benar-benar merasa bersalah bahkan sesekali Didik merasa dia dihantui oleh arwah Fitri yang membuat dia takut untuk menjalani kehidupannya di rumahnya tersebut kehidupan Didik di saat itu mulai tidak tenang dia sering sekali mendengar suara seperti adanya seorang perempuan yang selalu berkata Didik tak cekik kamu Didik dan hal itu dia yakin merupakan suara arwah dari Fitri dikarenakan gangguan tersebut Didik pun menjadi tidak fokus dia yang setiap harinya hanya menganggur dan tidak punya uang untuk membiayai kehidupan keluarganya mulai merasa putus asa berusaha untuk mencari kegiatan di luar rumah agar bisa terhindar dari bayang-bayang arwahnya Fitri dan dia pun memulai untuk kembali ke tabiat awalnya yaitu menjadi seorang kriminal dia kembali bekerja menjadi seorang pembegal motor seperti tidak kapok dengan hal itu tiba-tiba dia terjun lagi ke jalan tepat pada hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2018 di saat itu pagi hari buta dia membegal sebuah motor yang melintas di jalan antara desa Ngabean sampai dengan desa Kliris di saat melakukan aksinya dia dengan tega menyabet punggung pengendara yang dia jadikan target untuk dibegal memakai tebu sebanyak tiga kali nah asnya di dalam kejadian tersebut dia tertangkap akibat melakukan pembegalan itu dan atas perbuatannya Didik pun kembali ditangkap oleh polisi dan ditahan di tahanan Mapores Kendal saat dia ditahan lagi-lagi Didik menerima teror dari Fitri bayang-bayang wajah Fitri teringat lagi arwahnya seolah mendatangi Didik di saat Didik masih di dalam penjara setiap malam dia seperti dikejar-kejar oleh arwah Fitri arwah Fitri pun juga kerap menampakkan diri sehingga hal ini membuat Didik benar-benar ketakutan dan tidak ingin tidur sendirian dia harus tidur berdesakan dengan tahanan lain hingga saat Didik mulai diinterogasi untuk dimintai keterangan atas pembegalan yang dia lakukan Didik yang sudah tidak kuat dengan gangguan arwah Fitri jadi malah mengaku bahwa dia juga telah menghabisi nyawa seseorang dan jasadnya dia kubur di dalam corcoran yang ada di bak mandi rumahnya pihak kepolisian yang mendengar pengakuan dari Didik langsung melakukan pemeriksaan menuju ke rumah Didik dan di saat itu polisi bercerita kepada Lestari istri Didik bahwa Didik membuat pengakuan jika dia telah menghabisi nyawa seseorang dan jasadnya dikuburkan di dalam sebuah corcoran kamar mandi pihak kepolisian pun meminta izin kepada Lestari untuk membongkar corcoran tersebut dan setelah dibongkar benar saja terdapat jasad wanita yang merupakan orang yang selama ini dicari oleh Lestari yaitu sahabatnya sendiri yang bernama Fitri dalam kondisi yang sudah membusuk dan tidak menggunakan busana Lestari berteriak sejadi-jadinya di saat itu dia tidak menyangka bahwa hidupnya akan mengalami hal yang benar-benar mengerikan seperti ini lalu kemudian jasad Fitri langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Semarang untuk keperluan otopsi pihak kepolisian juga langsung mengabarkan kepada keluarga korban yaitu orang tua Fitri jika polisi sudah menemukan anak mereka dalam kondisi tewas dan mengenaskan karena dieksekusi oleh seorang laki-laki yang bernama Didi lalu mendengar hal tersebut kedua orang tua Fitri lantas kaget menangis histeris tidak terima jika putrinya tewas dalam kondisi seperti itu setelah jasad Fitri selesai diotopsi jasadnya pun dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan secara layak pada hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2018 ini hari sementara itu pihak kepolisian menanyakan kepada Didi apa motif dia menghabisi nyawa Fitri dan di saat itu Didi bercerita bahwa Fitri adalah selingkuhannya dan permasalahan mereka hanyalah perkara hutang 500 ribu yang membuat Didi sakit hati karena Fitri berkata kasar kepadanya dan kejadian ini benar-benar membuat Lestari shock dia tidak menyangka bahwa selama ini suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri dan berakhir mengenaskan seperti ini dan atas kejadian tersebut Lestari hanya bisa pasrah dia benar-benar merasa kecewa baik kepada pelaku maupun kepada korban karena perselingkuhan mereka tersebut dan atas perbuatannya Didi dinyatakan bersalah dan dijerat dengan undang-undang KUHP pasal 338 339 3340 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup lalu istri dan anaknya diamankan dan diungsikan ke kantor kepala desa setempat agar tidak diamuk masa itu dia sobat kisah dari Didi yang menghabisi nyawa selingkuhannya sendiri karena perseteruan akibat hutang yang tidak seberapa apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini selamat menikmati